Musik Kabupaten Gerobogan Merupakan salah satu kabupaten yang secara geografis berada di bagian timur dan berada di jalur tengah Provinsi Jawa Tengah Dengan luas wilayah kurang lebih 1.975,86 km persegi Membentang dari arah barat ke timur sepanjang kurang lebih 83 km Dan dari utara ke selatan kurang lebih 37 km Kabupaten Gerobogan yang beribu kota di Purwodadi merupakan kabupaten terluas kedua di Provinsi Jawa Tengah Musik Kabupaten Gerobogan telah melintasi masa yang sangat panjang Di usianya yang hampir 3 abad, Kabupaten Gerobogan telah melahirkan sejumlah tokoh Dengan gagasan-gagasan cemerlang dan pengabdian terbaik Salah satunya adalah tokoh bernama Sunarto Yang pernah menjabat sebagai Bupati Gerobogan Nama Sunarto sebagai Bupati Gerobogan Barangkali banyak masyarakat Gerobogan saat ini yang tidak lagi mengenalnya Padahal Sunarto merupakan Bupati Gerobogan yang menjabat cukup lama Dan memiliki kiprah serta jasa besar dalam meletakkan fondasi pembangunan Di Kabupaten Gerobogan pada awal abad ke-20 Sunarto adalah Bupati Gerobogan yang ke-14 Juga dihitung sejak Adipati Martopuro atau Adipati Puger Diangkat oleh Susuhunan Amangkurat IV Sebagai Bupati Gerobogan yang pertama pada tahun 1726 Adapun jika dihitung sejak pusat pemerintahan Kabupaten Gerobogan Dipindah ke kota Purwodadi pada tahun 1864 Maka Sunarto adalah Bupati Gerobogan yang ke-4 Sebelum diangkat menjadi Bupati Gerobogan Sunarto merintis karir dengan beragam tingkatan jabatan Sejak menjadi jurutulis, mantri polisi, asisten wedana hingga menjadi wedana Koran di Lokomotif edisi 15 Januari 1933 Mencatat, Sunarto pernah menjadi jurutulis di Purwodadi pada tahun 1892 Lalu dipindah ke Kabupaten Semarang pada tahun 1898 Setelah tak lagi menjadi jurutulis tahun 1902 Sunarto sempat diangkat menjadi mantri polisi Lalu pada tahun yang sama diangkat menjadi asisten wedana kejamatan Serondol Setahun kemudian atau tahun 1903 Sunarto menjadi asisten wedana di Weleri Kendal Lalu tahun berikutnya di Kebon Batur Baru kemudian diangkat menjadi wedana di Singenlor pada tahun 1906 Hingga kemudian Sunarto diangkat menjadi Bupati Gerobogan pada tahun 1909 Versi Koran di Lokomotif Atau tahun 1908 Menurut data yang termaktub di situs resmi pemerintahan Kabupaten Gerobogan www.gerobogan.go.id Sunarto menjadi Bupati Gerobogan menggantikan pamannya Adipati Aryo Hariokusumo Sunarto purna tugas sebagai Bupati Gerobogan tahun 1933 Dengan demikian Bila merujuk pada kata koran di Lokomotif Maka Sunarto menjabat Bupati Gerobogan selama 24 tahun Adapun bila merujuk pada pemerintah Kabupaten Gerobogan Maka Sunarto menjabat Bupati Gerobogan selama 25 tahun Kita berada di salah satu makam leluhur yang ada di Kabupaten Gerobogan Tepatnya di makam leluhur Raten Aryo Sunarto Yang merupakan salah satu Bupati di Gerobogan Beliau ini merupakan Bupati yang ke-14 di Kabupaten Gerobogan, Jawa Tengah Kalau di masa perpindahan pemerintahan Dari perpindahan camatan Gerobogan ke-14 di beliau menjabat di urutan yang ke-4 Di sini kita bisa kunjungi bersama beberapa makam-makam leluhur Tentu tidak hanya makam berbuat di Sunarto saja Ada leluhurnya pendahulu yaitu Bupati Tanagoro Beliau juga salah satu Bupati yang ada di Kabupaten Gerobogan Kanjeng Pangeran Aryo Sunarto itu adalah Bupati Gerobogan yang ke-14 Atau Bupati Gerobogan yang ke-4 setelah Pusat Pemerintahan Kabupaten Gerobogan Dipindahkan ke Kota Purodadi Dan Bupati Sunarto ini adalah Bupati Gerobogan yang menjabat cukup lama Yaitu 24 sampai 25 tahun Beliau menjabat Bupati Gerobogan Sejak tahun 1908 Menurut versi data Pemerintahan Kabupaten Gerobogan Atau menjabat sejak tahun 1909 Menurut data di sejumlah koran yang terbit Di Hindia Belanda pada masa itu Di antaranya koran de lokomotif Koran de lokomotif itu adalah koran pertama yang terbit di Semarang Pada zaman Hindia Belanda Dan terbit pertama kali pada tahun 1851 Jadi di koran itu Diwartakan bahwa beliau Pangeran Aryo Sunarto itu Menjabat sebagai Bupati Gerobogan Sejak tahun 1909 Dan beliau mengakhiri masa jabatannya sebagai Bupati Gerobogan itu Tahun 1933 Jadi beliau menjabat Bupati Gerobogan itu selama 24 tahun Menurut versi di lokomotif Atau versi koran-koran di India Belanda ketika itu Atau 25 tahun Menurut versi data Yang dirilis oleh pemerintah Kabupaten Gerobogan Jadi beliau Menjabat sebagai Bupati Gerobogan itu Sangat lama Dan Dan di sepanjang Beliau menjabat sebagai Bupati Gerobogan itu Beliau termasuk Bupati yang memiliki kinerja baik Dan Memiliki gagasan-gagasan Yang berbasis kepada pembangunan Yang luar biasa menurut saya Saat menjadi Bupati Gerobogan Sunarto menunjukkan kinerja yang baik Bahkan mewariskan gagasan yang monumental Salah satu warisan intelektualnya adalah Gagasannya yang populer dengan istilah Trilogi Pedesaan Atau Trilogi Pembangunan Desa Dimana di desa-desa harus ada Sekolah Desa Balai Desa Dan Lumbung Desa Gagasan tentang Trilogi Pedesaan ini Boleh dibilang merupakan ide brilian pada zamannya Jurnalis Republika Priyantono Umar Dalam sebuah artikel menyatakan Saat menjadi camat atau asisten wedana di Waleri Kendal Sunarto telah mengenalkan gagasannya Tentang Lumbung Desa Dalam rangka mengantisipasi datangnya Pacekli Dengan adanya Lumbung Desa itu Para petani memiliki tabungan padi Ketika mereka gagal panen Padi di Lumbung itulah Yang kemudian dipakai untuk menghadapi Masa Pacekli Gagasan tentang Lumbung Desa itu Kemudian ia bawa Dan terapkan ketika menjadi Bupati Grobogan Program Lumbung Desa yang ia cetuskan Tidak hanya memperbaiki ketahanan pangan masyarakat desa Namun juga memperbaiki Perekonomian desa Pada perkembangannya Lumbung Desa yang digagas oleh Sunarto Selain untuk menyimpan padi Juga menyimpan uang Saat Sunarto purna tugas sebagai Bupati Grobogan Setidaknya di setiap desa Ada uang tunai 2 juta gulden Selain Lumbung Desa Sunarto juga menggulirkan gagasan Dan program sekolah desa Sejak awal ia diangkat menjadi Bupati Bukan pekerjaan gampang mengembangkan sekolah desa pada masa itu Karena anak-anak desa terbiasa membantu pekerjaan orang tua mereka di sawah Sehingga saat masa tanam dan masa panen tiba Mereka memilih tidak masuk sekolah Namun berikat tangan dinginnya Sekolah desa cukup berkembang dengan mengembirakan Data menunjukkan Di akhir jabatannya pada tahun 1933 Dari 142 desa yang ada di Kabupaten Grobogan Sudah ada 136 desa yang memiliki sekolah desa Selain program Lumbung Desa dan Sekolah Desa Sunarto juga sangat memperhatikan nasib warganya Yang sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani Untuk mendukung pertanian warganya Sunarto memberikan bantuan bibit dan pupuk Warga baru membayarnya nanti jika sudah panen Di antara warisan intelektualnya adalah Gagasannya terkait dengan trilogi pembangunan desa Atau trilogi pedesaan Dimana di setiap desa harus ada balai desa Harus ada sekolah desa dan ada lumbung desa Dan gagasan ini oleh Bupati Sunarto itu tidak hanya sekedar gagasan Tapi juga diimplementasikan di dalam Semasa beliau menjabat sebagai Bupati Kabupaten Grobogan Jadi misalnya seperti lumbung desa Lumbung desa ini tidak hanya menjadi Meningkatkan ketahanan pangan masyarakat Tapi juga meningkatkan ekonomi masyarakat Juga sekolah desa Jadi di penghujung beliau menjabat sebagai Bupati Grobogan Hampir di seluruh desa di Kabupaten Grobogan itu Sudah ada sekolah desa Bahkan beliau adalah salah satu Bupati Yang sangat peduli terhadap nasib masyarakatnya Nasib warga yang dipimpinnya Kebetulan mata pencarian masyarakat Grobogan Yang paling banyak itu adalah sebagai petani Jadi beliau punya program Membantu bibit dan pupuk kepada para petani Dan petani atau warga itu Nanti membayarnya adalah setelah panen Sebelum kita garisbawahi Bahwa beliau Bupati Arya Sunarto ini Memiliki peran yang sangat besar Khususnya untuk masyarakat Yang ada di area Jawa Di era pemerintahan Kerajaan Mataram di Tempudulu Beliau merupakan penggagas atau pencetus Bagaimana kekuatan ketahanan pangan Kerajaan ini menjadi salah satu penumpang Kesejahteraan masyarakat dan pemerintahan Beliau mencetuskan yang namanya Trilogi Pembangunan Yang diadopsi menjadi salah satu Program di era zaman Orde Baru Trilogi ini dicetuskan oleh beliau Bupati Arya Sunarto Di saat beliau melihat Ngerobokan pernah dilanda yang namanya Kekeringan kemaru yang sangat panjang Hingga menjadi pakepluk Yang menewaskan jumlah masyarakatnya Dari kurang lebihnya 90 ribu Tinggal 8 ribu sekian jiwa Ini menjadi ironis Karena ngerobokan merupakan Daratan terlulas di Jawa Tengah Sebagai penumpang pangan Di Kerajaan Mataram di Tempudulu Karena ironis pakepluk tersebut Beliau berpikir bagaimana Menciptakan sebuah Kekuatan masyarakat Untuk ketahanan pangan Tidaknya ketahanan pangan saja Ternyata ditopang juga dengan sumber daya Alam dan manusia Dengan membuat konsep Lombong pangan Sekolahan Dan juga tata pemerintahan Berinteraksi menjadi satu Ketahanan di wilayah masing-masing Dari konsep pencetusan ini Akhirnya berkembang Menjadi ketahanan pangan nasional Beliau yang mencetuskan Konsep ketahanan pangan nasional Menjadi salah satu program Kesehatraan masyarakat kita Gagasan dan terobosan Bupati Sunarto Dalam upaya memajukan Grobogan Dan meningkatkan Kesejahteraan masyarakatnya Diapresiasi oleh Pemerintah kolonial Priantono Umar Dalam artikelnya menyebutkan Sedarat penghargaan Yang diberikan Kepada Sunarto Pada tahun 1913 Bupati Sunarto Diganjar kenaikan pangkat Dengan menyandang gelar Aryo Lalu pada tahun 1920 Mendapat kenaikan pangkat Sebagai Adipati Bahkan ia diangkat Menjadi perwira Orde Oranya Nasau Pada tahun 1923 Orde Oranya Nasau Adalah Orde Kekesatriaan Kerajaan Belanda Yang didirikan oleh Ratu Emma Pada tahun 1892 Pada tahun 1928 Bupati Sunarto Mendapat bintang Emas Lima tahun Kemudian Di penghujung Masa jabatannya Sebagai Bupati Grobogen Pada tahun 1933 Ia diberikan Pangkat Sebagai Pangeran Nama dan gelar Lengkapnya Menjadi Kanjung Pangeran Adipati Aryo Sunarto Pangkat tertinggi Untuk Seorang Bupati 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 Sunarto Juga berhak Membawa Songsong Emas Yaitu Payung Kebesaran Berlapis Emas Menurut Koran Delokomotif Songsong Emas Merupakan Penghargaan Tertinggi Yang diberikan Oleh Pemerintah Hindia Belanda Dan diberikan Hanya pada Kasus Luar Biasa Dan Bupati Sunarto Adalah Satu-satunya Bupati Yang mendapat Penghargaan Tertinggi Itu Setelah Tidak lagi Menjabat Bupati Grobogan Kanjung Pangeran Adipati Aryo Sunarto Menikmati Masa Tuanya Di Kota Nansejuk Salatiga Ia meninggal Dunia Pada Hari Selasa 21 Januari 1936 Karena Sakit Jasad Ia dimakamkan Di Pemakaman Sidomukti Desa Ngembak Kejamatan Purwodadi Intinya Beliau Adalah Seorang Bupati Grobogan Yang Memiliki Gagasan Yang Luar biasa Dan Punya Kinerja Baik Kinerja Baik Itu Diapresiasi Oleh Kolonial Ketika Itu Diantaranya Beliau Mendapatkan Jabatan Memilikan Apa Mendapatkan Penghargaan Tertinggi Yaitu Songsong Emas Dan Songsong Emas Itu Adalah Penghargaan Tinggi Berupa Payong Kebesaran Berlapis Emas Dan Beliau Bupati Senado Itu Satu-satunya Bupati Grobogan Yang Mendapatkan Penghargaan Tertinggi Beliau Mengakhiri Masa Jabatannya Pada Tahun 1933 Kemudian Beliau Menikmasi Masa Tua Di Salatiga Tiga Tahun Kemudian Beliau Meninggal Dunia Yang Setelah Dikabarkan Terperang Struk Dan Kemudian Dimakamkan Di Pemakaman Desa Ngembak Ketamatan Puro Dedi Secara Umum Masyarakat Tunggobogan Tidak Begitu Mengenal Sosok Beliau Karena Lokasi Tempat Makamnya Juga Bisa Dikatakan Terus Silir Tidak Mudah Dijangkuk Untuk Akses Kendaraan Apalagi Lestas Umum Dan Sebenarnya Tempat Makam Beliau Ini Ada Di Tengah Tengah Kota Pro Dedi Pro Lebihnya Setelah 3,5 Kilometer Dari Pusat Pemerintahan Yang Dedi Kabupaten Ngerepokan Tapi Ironisnya Karena Tidak ada Kepudulian Yang Lebih Dalam Tempat Ini Bisa Kita Lihat Sangat Tidak Terawat Bahkan Kepudulian Masyarakat Pun Sekiranya Juga Kurang Meskipun Pemerintah Desa Sudah Men-support Ikut Menata Sedemikian Dending Dari Kabupaten Untuk Mengangkat Nama Belum Jadi Salah Satu Tokoh Yang Berkiprah Di Tingkat Nasional Melihat Kiprah Dan Jasa Besar Pangeran Arya Sunarto Selama Menjabat Bupati Gerobogan Dan Selama Berkiprah Sebagai Bupati Gerobogan Yang Begitu Luar Biasa Maka Saya Berharap Sosoknya Itu Betul-betul Menjadi Inspirasi Bagi Birokrasi Gerobogan Bagaimana Apa Menjadikan Gerobogan Itu Menjadi Lebih Maju Sebagaimana Yang Telah Dilakukan Oleh Bupati Sunarto Yang Meletakkan Fondasi Kemajuan Kabupaten Gerobogan Di Saat Beliau Menjabat Ini Salah Satu Keprihatinan Kami Sebagai Seorang Budayawan Yang Diting Gerobogan Menilai Pada Sejarah Yang Sudah Ada Diting Gerobogan Ada Orang Lebihnya Beberapa Bupati Pendahulunya Termasuk Bupati Arie Sunarto Ini Yang Merupakan Generasi Ke-14 Bupati Diting Gerobogan Kebetulan Pemkab Di Saat Seremenal Jadi Itu Belum Pernah Diadakan Sarasean Atau Kunjungan Sejarah Bisa Maksin Ini Menjadi Keperhatinan Kami Dimana Sosok Beliau Ini Merupakan Cikal Bakal Sistem Pemerintahan Yang Ada Di Kapten Gerobogan Juga Setidak Tidaknya Apresiasi Pemkab Kepada Makam Lelukur Kita Yang Ada Di Bupati Bupati Sonarto Ini Agar Lebih Dipedulikan Lagi Dan Hampir Beberapa Dekade Ini Tidak Dijadikan Kunjungan Sejarah Pada Waktu Hari Jadi Kepertan Gerobogan Istilahnya Ditinggalkan Harapan Kami Khusus Untuk Pemkab Gerobogan Lebih Pedih Lagi Terhadap Makam Leluhur Tidak Hanya Khusus Khusus Di Makam Bupati Seles Tapi Juga Ada Beberapa Makam Yang Lainnya Yang Merupakan Terah Sekaligus Jika Bangkab Pendiri Kapten Gerobogan Khusus Yang Ada Disini Khusus Memohon Pemkab Lebih Peduli Untuk Menambil Fasilitas Umum Sarana Perasarana Dan Lebih Ditata Kembali Agar Menjadi Salah Satu Objek Religi Atau Spiritual Yang Ada Di Kapten Gerobogan Tentu Ada Nilai Nilai Luhur Yang Dulunya Beliau Sebuah Branding Atau Mengangkat Citra Dari Kapten Meski Saat Ini Makam Tidak Begitu Mendapatkan Perhatian Dan Juga Tidak Masuk Dalam Daftar Agenda Ziarah Setiap Peringatan Hari Jadi Kabupaten Gerobogan Namun Sejarah Telah Mencatat Dengan Tinta Emas Kiprah Dan Jasa Besar Pangeran Aryo Sunarto Dalam Upaya Memajukan Kabupaten Gerobogan Di Masa Kepemimpinannya Terima Kasih Pangeran Aryo Sunarto Kami Akan Terus Mengenang Jasa Dan Pengabdian Mu Terima 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 Terima